Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Kali ini saya akan memberikan Tutorial bagaimana Cara membuat flipbook Atau buku digital Yang pertama Kita tentukan dulu Untuk ukuran bukunya Disini saya ingin membuat Ukuran khusus Yaitu lebarnya 21 Tingginya 33 cm Ya Kalau sudah Kita klik buat desain baru Kita klik buat desain baru Nah disini desainnya Masih berupa desain kosong Ya Kemudian saya disini Ingin membuat buku Manfaat Membaca Manfaat Membaca Saya ingin mencari Referensi Di desain Ya Nah misalkan Saya Pilih yang pertama Ini ya Nah ini bebas Bapak Ibu bisa Membuat sendiri Atau Mengganti desain-desain Yang sudah ada Nah Manfaat Membaca buku Ini bisa kita Ini bisa kita edit Ya ini covernya Untuk yang pertama Ya Nah kita kecilin dikit Oke Kemudian disini Kita ubah Ya kita ubah Karena ini kurang sesuai Jadi disini Jadi disini Saya Hapus Kemudian saya cari Di elemen Ya Membaca Buku Nah Nah disini Sudah banyak Sekali Untuk Grafis-grafis Yang bisa kita Pilih Ya Misal Kita Memilih Yang ini Nah Atau Kalau kurang sesuai Cari yang lain Misal ini Ya Nah Beberapa Manfaat Membaca Buku Nah Kemudian Disini Diberi Bukunya Nah Gitu ya Rak buku Gitu ya Oke Taruh Di sebelah sini Anaknya Ini Agak Kesini Sedikit Kita Kecilin Ya Nah Agak Kebawah Dikit Nah Oke Nah Ini Untuk Bukunya Seperti ini Bawahnya Ini Berarti Nama Kita Ya Ilmi SPD Koma M Titik PD Nah Oke Selanjutnya Kita Nyari Lagi Ke Desain Ini Sepertinya Yang Kedua Tetap Pakai Ini Oke Kita Tambah Halaman Baru Kita Tambah Halaman Baru Ya Kita Klik Nah Maka Dia Akan Menjadi Dua Halaman Ya Nah Ini Manfaat Yang Pertama Dapat Dapat Memperluas Pengetahuan Nah Kita Beri Nomor Ya Disini Misalkan Satu Gitu Ya Nah Kita Cari Yang Bagus Yaitu Pakai Yang Ini Misalkan Ya Nah Taruh Di Atas Ini Untuk Manfaat Yang Pertama Oke Terus Gambarnya Ini Kita Ubah Jadi Gambar Anak-anak Membaca Tadi Ya Membaca Gambar Anak-anak Membaca Yang Ini Misalkan Ya Nah Oke Taruh Disini Dipesarin Sedikit Ya Kalau Katanya Kurang Tepat Atau Kalimatnya Kurang Tepat Bisa Diubah Ya Nah Disini Dapat Memperluas Pengetahuan Tentang Berbagai Topik Baik Itu Fakta Sejarah Ilmu Pengetahuan Atau Budaya Nah Ini Sepertinya Kita Ubah Untuk Komanya Ya Oke Ini Kok Pengetahuan Atau Pengetahuan Atau Budaya Nah Ini Untuk Yang Halaman Yang Kedua Ya Sekarang Kita Lanjut Ini Yang Ketiga Kita Tambah Halaman Baru Untuk Yang Ketiga Sudahlah Disini Sudah Cocok Membaca Buku Dapat Membantu Meningkatkan Kosa Kata Dan Kemampuan Bahasa Sebab Karena Akan Terpapar Dengan Berbagai Kata Dan Frase Baru Ini Karena Untuk Anak Anak Jadi Kita Cukup Singkat Saja Nah Oke Disini Kita Nah Seperti Ini Gambarnya Sudah Sesuai Kita Beri Nomor Tadi Kan Yang Atas Tadi Sudah Diberi Nomor Ini Nomor Dua Kita Pilih Yang Ini Tadi Atau Tadi Yang Warna Merah Sepertinya Nah Kita Taruh Di Atas Oke Kita Taruh Di Atas Nah Seperti Ini Sudah Jadi Dua Halaman Sudah Jadi Tiga Halaman Judul Kemudian Halaman Satunya Itu Manfaat Manfaatnya Dan Kedua Selanjutnya Kita Yang Berikutnya Halaman Berikutnya Kita Tambah Yang Ketiga Ini Manfaat Yang ketiga Membaca Buku Memungkinkan Kamu Memvisualisasikan Cerita Dan adekan Dalam Pikiran Sehingga Merangsang Imajinasi Dan Kreativitas Oke Nah Oke Seperti Ini Terus Kalau Gambarnya Tidak Sesuai Kita Cari Lagi Kita Cari Lagi Tadi Membaca Kita Cari Yang Sesuai Nah Sepertinya Ini Ya Oke Nah Kita Perbesar Gambarnya Oke Selanjutnya Untuk Halaman Selanjutnya Oh Ini Tadi Belum Kita Beri Nomor Mertiga Mertiga Nah Ini Sudah Ketemu Kita Taruh Di Atas Kita Kecilkan Sedikit Oke Taruh Di Tengah Tengah Nah Seperti Ini Kita Tambah Lagi Untuk Halamannya Kita Tambah Untuk Halamannya Yang Ini Ya Tambah Baru Oke Sudah Aktif Aktif Aktifitas Membaca Aktifitas Membaca Melibatkan Otak Dalam Pemerhatian Informasi Membantu Menjaga Otak Tetap Aktif Dan Berfungsi Dengan Baik Nah Disini Kita Ubah Gambarnya Saja Oke Kita Ubah Gambarnya Tadi Kita Cari Yang Membaca Tadi Membaca Grafis Nah Kita Cari Yang Sesuai Nah Ini Misalkan Yang Ini Oke Taruh Disini Gambarnya Oke Sudah Lanja Ini Berarti Nomernya Empat Ya Empat Nah Yang Ini Sudah Ketemu Nomernya Oke Sudah Ketemu Nomernya Seperti Ini Yang Ke Empat Maka Kita Buat Dalaman Lagi Yang Kelima Ya Nah Membaca Buku Fiksi Memungkinkan Untuk Memangkinkan Memungkinkan Memungkinkan Untuk Memahami Perspektif Dan Emosi Karakter-karakter Dalam Terita Meningkatkan Kemampuan Empati Nah Ini Yang Kelima Ya Ini Kita Hapus Kita Cari Gambar Yang Sesuai Tadi Gambar Yang Sesuai Misalkan Yang Ini Misalkan Ya Nah Ini Oke Taruh Sini Gambarnya Kita Beri Nomor Tadi Yang Atas Nomor Tiga Sudah Berarti Ini Yang Nomor Empat Satu Dua Tiga Empat Ini Nomor Empat Ya Nomor Empat Nah Ini Sudah Ketemu Nomor Empat Kita Kecilin Dikit Ya Nah Taruh Sini Ini Terakhir Berarti Yang Nomor Lima Ya Nah Ini Kita Tambah Halaman Baru Di Bawahnya Oke Ada Berapa Ini Tadi Tadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Ini Sepertinya Belum Yang Ini Yang Ini Tadi Belum Sepertinya Oh Ini Sudah Sudah Yang Ini Oh Sudah Sudah Baik Nah Kita Sudah Ini Tadi Yang Ini Sudah Oke Nah Ini Berarti Sudah Selesai Ini Yang Terakhir Ini Kita Kita Ubah Gambarnya Tadi Kita Ubah Membaca Tadi Membaca Kita Cari Gambar Nah Oke Yang Kita Besarin Dikit Oke Nah Jadi Disini Kita Sudah Punya Enam Halaman Ya Enam Halaman Kita Judulnya Kemudian Ada Isi Isinya Disini Isinya Ada Empat Kemudian Yang Terakhir Itu Penutup Ya Oke Kalau Sudah Jadi Desainnya Seperti Ini Maka Langkah Berikutnya Yaitu Kita Beri Judul Disini Ya Manfaat Membaca Buku Ya Buku Manfaat Membaca Nah Kalau Sudah Diberi Judul Di Atasnya Kemudian Disini Kita Klik Bagikan Kemudian Bapak Ibu Klik Lainnya Ya Klik Lainnya Terus Discroll Kebawah Cari Heizen Heizen Flipbook Nah Ini Kita Cari Heizen Flipbook Nah Disini Sudah Ada 6 Halaman Ini Kita Jadikan Flipbook Atau Buku Digital Ya Klik Selesai Klik Simpan Ini Kita Tunggu Sampai Menjadi Sampai Birunya Itu Sempurna Ya Nah Kalau Sudah Kita Klik Lihat Di Heizen Flipbook Ya Nah Disini Kita Akan Memberi Judul Ya Memberi Judul Mengatur Halamannya Ya Kita Beri Judul Dulu Kita Klik Titel Ya Judulnya Tadi Manfaat Membaca Buku Nah Subtitelnya Buku Kumpulan Manfaat Membaca Buku Nah Misalkan Deskripsinya Buku Adalah Gudang Ilmu Nah Misalkan Ini Ya Contoh Kemudian Kita Save Ya Nah Kalau Ada Register Seperti Ini Kita Klik Plus Saja Ya Nah Oke Sudah Jadi Buku Kita Seperti Ini Ya Kemudian Kita Beri Efek 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 Efeknya Itu Kita Jadikan Buku Atau Majalah Atau Album Atau Notebook Nah Disini Saya Memilih Buku Ya Nah Kalau Buku Itu Seperti Ini Saya Jadikan Bisa Saya Jadikan Single Single Itu Artinya Cukup Satu Seperti Ini Bukanya Nah Ini Saya Jadikan Double Saja Nah Double Jadi Kalau Dibuka Nanti Jadi Dua Seperti Ini Oke Kita Klik Close Kemudian Bisa Juga Kita Beri Background Disini Bisa Memilih Background Background Yang Sesuai Yaitu Misal Ini Background Nah Disini Sudah Ada Background Kemudian Color Ini Kita Buat Hijau Nah Seperti Ini Style 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 Sudah Sesuai Kita Klik Close Kemudian Disini Juga Bisa Kita Kasih Logo Tapi Disini Untuk Yang Perbayar Kemudian Bisa Kita Kontrol Disini Itu Tombol Tombolnya Kalau Pengen Bisa Di Download Berarti Download Ini Dinyalakan Nah Disini Ada Sudah Ada Bisa Didownload Berarti Kalau Ingin Bisa Diprint Disini Dinyalakan Lagi Ini Ada Gambar Print Kita Klik Close Kemudian Kalau Ingin Diberi Musik Juga Bisa Disini Oke Baik Seperti Ini Kalau Sudah Jangan Lupa Di Save Kemudian Klik Share Klik Share Setelah Itu Kita Copy Kita Copy Link Kita Taruh Di WA Web Kita Taruh Di WA Web Saya Pastikan Disini Ya Saya Pastikan Disini Oke Sudah Jadi Untuk Buku Flipbook Kita Coba Kita Lihat Hasilnya Kita Lihat Hasilnya Buku Flipbook Kita Ini Hasil Dari Kita Membuat Buku Tadi Nah Disini Ada Tombol Tombolnya Itu Bisa Di Download Bisa Diprint Ini Saya Buat Tadi Double Double Artinya Kalau Dibuka Itu Jadi Dua Seperti Ini Oke Berikutnya Nah Yang Terakhir Oke Seperti Itu Bapak Ibu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh